Tetap, tapi manusia ini makin berhati makin bertambah banyak, berarti kan butuh makan. Kalau butuh makan, berarti kan butuh lahan untuk menanam tanaman pangan. Jadi kalau lahan kita ini sudah habis dijadikan perkebunan sawit, akibatnya kan tidak ada lagi lahan yang dicadangkan untuk pertanian pangan. Nah, oleh karena itu, maka kami berinisiatif membuat perda khusus untuk perlindungan lahan pertanian pangan, bukan pertanian yang lain, karena pertanian itu sangat luas. Supaya apa? Supaya kesediaan pangan kita ini selalu ada. Jangan sampai satu saat nanti, karena semua wilayah kita ini sudah dijadikan lahan perkebunan, terutama kelapa sawit, tidak ada lagi ruang bagi masyarakat kita untuk bercucuk tanam, khususnya tanaman pangan. Akibat yang akan terjadi, kita akan kekurangan pangan. Nah, kalau sudah kekurangan pangan, akan terjadi hal yang tidak baik untuk masa depan anak dan cucu kita. Maka, lahan-lahan pertanian pangan ini memiliki masyarakat ini harus didata. Didata, kemudian diperifikasi oleh pemerintah, dan nanti dibuat di dalam database dinas pertanian, bahwa lahan kawasan ini luasnya sekian adalah lahan yang dicadangkan untuk pertanian pangan, dan tidak boleh dialih fungsikan. Nah, kalau sudah ada penetapan seperti itu, apabila pemilik ingin mengalih fungsikan, harus mendapat izin. Kalau itu diizinkan, maka dia harus mencari lahan pengganti yang luasnya sama dengan luas yang dialih fungsikan itu. Nah, ini tujuan dibuatnya PERDA tentang perlindungan lahan pertanian pangan. PERDA nomor berapa? PERDA nomor 1 tahun 2018. Itu inisiatif atau? Inisiatif DPRD. Kebetulan waktu itu yang memusulkan dari fraksi PD Perjuangan. Yeah.